Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sultan TV senang sekali kita berjumpa dengan Anda dalam special talk show dalam rangka Hood Banten ke-23 tahun 2023 Di studio Sultan TV hari ini kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan menuju Banten berkemajuan dan seperti kita ketahui bersama bahwa tadi pagi rapat paripurna istimewa telah digelar di kawasan KP3B Curug Kota Serang dan dimana seluruh tokoh pendiri kemudian juga unsur Forkopimda dan juga para tabu undangan menghadiri rapat paripurna istimewa tersebut dalam rangka 23 tahun Banten dan kalau kita menilai secara sejarah bahwa Banten ini mencatat kejayaan Anda sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga pusat perdagangan dunia dan di studio Sultan TV kita akan membahas tema kita menuju Banten berkemajuan bersama dengan Bapak Irjen DRS Taufiku Rahman Ruki SH selaku ketua umum perkumpulan orang Banten dan juga tokoh Banten Assalamualaikum Pak Ruki Waalaikumsalam deh sehat Pak Alhamdulillah 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 masih bisa hadir di ulang tahun Banten yang ke-23 mudah-mudahan kalau perlu sampai ke-32 Amin lebih lagi kalau perlu 43 juga boleh lah Amin 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 Dan kita akan berpahami bersama juga bahwa Pak Ruki tadi pagi juga menyampaikan pidatonya pada momentum rapat paripurna istimewa begitu ya Pak ya Namun sebelum nanti kita akan membahas poin-poin penting yang sudah Bapak sampaikan di pidato tersebut mungkin Bapak apa dulu yang ingin diucapkan dalam momentum 23 tahun Banten ini Pak? Silahkan Saudara-saudaraku Urang Banten yang saya hormati Untuk diketahui bahwa Upaya pembentukan Provinsi Banten itu tidak dimulai tahun 99 Tapi dimulai dari tahun 53 Ketika Bapak Bupati Tanggerak, Bupati Serang Yaitu Pak Sanja Dirja Pak Gogo Sanja Dirja Menggelar sebuah rapat dan membentuk kepanitiaan Terinspirasi oleh Terbentuknya daerah istimewa Jogja Dan daerah istimewa Aceh Ada pemikiran waktu itu dari para orang tua kita Untuk menjadikan juga daerah istimewa Banten Karena sebagaimana saya katakan tadi Banten memiliki banyak keistimewaan Tapi secara politis Pemerintah dalam hal ini Bung Karno belum menerima Kemudian Upaya itu masih berlanjut Tahun 60 Beberapa anak muda Saya bilang masih anak muda Karena rata-rata baru Tingkat 1, tingkat 2 Dari perguruan tinggi di Bandung Mengusulkan juga Tapi memang dipimpin oleh seorang senior Mengusulkan juga terbetulnya ke Provinsi Banten Tapi kembali waktu itu Kodam dengan Pemda Provinsi Jawa Barat Belum bisa menerima Bahkan beberapa kali demo Akhirnya pendemo-pendemonya malah ditahan Terus saya ingat Saya tahu persis waktu itu Nah Gagasan pembentukan Provinsi Banten itu Kemudian berlanjut Dan muncul kembali Pada tahun 99 Bersamaan dengan gerakan reformasi Barulah upaya akumulasi Yang dilakukan oleh para penggiat Provinsi Banten Yang tergabung dalam POKJA Dalam komite Kemudian bergabung Di dalam Forum komunikasi Yang disebut POKJA POKJA Pembentukan Provinsi Banten Di bawah pimpinan Kak Tidara Samun Di situ bergabung Tokoh kita Yaitu KOS Barulah Pemantraan momentum Reformasi tadi Menghasilkan Berdirinya Provinsi Banten Pada tanggal 4 Oktober 2023 Ketika awal Pembahasan undang-undang ini Saya masih ada di DPR Jadi Masih agak tahu persis Dan siapa-siapa pelakunya Tanpa terasa Sekarang Provinsi Banten Sudah 23 tahun Banyak kemajuan Yang sudah didapat Setelah menjadi provinsi Dibandingkan dengan Ketika masih menjadi Bagian Provinsi Banten Apalagi kalau dibandingkan Masih zaman bahulah Banyak kemajuannya Tetapi secara jujur Saya mengatakan Belum cukup memuaskan Terutama mereka-mereka Yang tidak tahu Atau tidak mengikuti Bagaimana asbab Bunudulnya Tahu-tahu Banten ini Kayak begini Kalau saya Teman-teman lain yang Sudah senior-senior Itu tahu persis Bagaimana penderitaan kita Kalau kita mau dari Jakarta Mau ke Rangkas lah Ke Lebak Kalau dari Lebak Mau ke Malingping Apalagi terus ke Ke Baya Jalannya luar biasa Sekarang Kalau kata orang Lebak Sudah agak leser Jadi harus kita syukuri Bahwa 23 tahun Provinsi Banten Sudah menjadi lebih baik Walaupun banyak hal-hal Yang belum memuaskan Itu juga Hal yang belum memuaskan Ini harus diterima oleh Jajaran pemerintahan Sebagai sebuah feedback Jangan cepat puas dong Orang kita aja belum puas kok Saya pun sebagai salah seorang Yang ikut serta Mengikuti program Provinsi Banten Merasa belum puas Tetapi Dengan segala Pemahaman Tentang kesulitan-kesulitan Mengelola Sebuah Provinsi sebesar Banten ini Itu Selamat Pemperingati Pendirian Provinsi Banten Yang ke 23 Dirgahayu Banten Amin Semoga menjadi harapan kita Menjadi lebih maju lagi ya Pak ya Dan sebagai informasi juga Bahwa Pak Ruki Saat ini memang tergabung Di PUB Dan kemudian Sebagai Ketua KPK Pertama ya Pak Ya Boleh mungkin sedikit Nostalgia ya Pak Ketika dulu Seperti apa Ketua KPK itu Bukan pekerjaan Bukan pekerjaan Bukan pekerjaan Bahkan bukan pengabdian Ketua KPK itu Pengorbanan Bayangkan saja Ketika saya harus Menandatangani Penyi Menandatangani Surat Penetapan Sebagai tersangka Anda tahu tidak Yang saya tetapkan itu Kawan sekolah Kawan main golf Kawan tennis Sakit Terusnya Tapi Panggilan tugas Mengharuskan begitu Ya teh Kenapa boleh buat Apa kesannya Teman-teman Lo kejam bener Itu kan teman kita Anaknya telepon Om Kau om Tega Ahmad Itu kan Teman om Jadi Menjadi Ketua KPK itu Tidak bisa dianggap Sebagai pekerjaan Bukan juga Pengabdian banyak Tetapi ada Pengorbanan Batin di dalam Dan Pak Ruki Di Pideto Pada rapat Paripur Estimewa Yang disampaikan Bapak Ketika pagi Dan tadi juga Sudah disebutkan oleh Pak Ruki Meskipun sudah berkemajuan Tapi masih banyak Ada hal-hal mungkin ya Yang belum memuaskan tadi Mungkin salah satunya Yang memuaskan itu adalah Pembangunan infrastruktur Dimana memang Di Banten sendiri Ini dibangun Beberapa proyek strategis Nasional dan juga daerah Barangkali apa saja Pak Yang menjadi catatan Saat ini Dalam Pideto saya Sebagai ketua Perkumpulan orang Banten Yang sekaligus juga adalah Termasuk salah seorang pendiri Provinsi Banten Itu Saya sampaikan Bahwa Ada hal-hal yang Selama ini Terlewati Dan itu adalah Muncul karena Perencanaan Pembangunan di Provinsi Banten Dan Kabupaten Kota Tidak down to earth Tidak bottom up Tidak berangkat dari bawah Perencanaan pembangunan Harus down to earth Harus berangkat dari bawah Harus berangkat dari Bagaimana kebutuhan-kebutuhan di bawah Saya sebagai ketua Ketua PUW masih dengar Betapa ada orang yang untuk melahirkan Terpaksa digotong Dipikul Dari desanya ke Puskesmas Sampai terpaksa melahirkan di jalan Artinya Saranan transportasi dari Kota kecamatan Puskesmas Ke desa itu Jangankan mobil Motor pun Belum bisa libat Bayangkan keadaannya seperti apa Jadi Hal-hal yang kecil begitu Yang dirasakan oleh masyarakat Bukan ukuran jalan tol Yang sedang dibuat Menuju ke Panimbang Bukan jalan tol Yang dibuat dari Jakarta Sudah sampai ke Merak Tapi orang bilang Atau jalan tol Jalan tol Kan aing Maksudnya Rekarangkas Gimana sih Kena hara-raise Cukur orang si gebrok Itu gayanya orang si gebrok Ngomong Jadi Perencanaan pembangunan Dan pelaksanaannya Hendaknya lebih down to earth Lebih dirasakan oleh rakyat Dan itu akan terasa keadilannya Baik Dan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ruki Adalah Termasuk pada pelayanan dasar Repayan jalan Kemudian kesehatan Pendidikan Ini seharusnya sudah menjadi Hal yang utama Yang negara atau pemerintah Hadir untuk masyarakat bawah Kemudian Dalam pidato Bapak Bapak juga menyoroti Terkait dengan Good governance Dan clean governance Wah ini ada apa Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia Sebetulnya Tata koa Pemerintahan yang baik Oke Good governance Artinya mengelola pemerintahan dengan baik Sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih Jadi Tata kegelola pemerintahan yang baik Kenapa saya sorosi itu? Sejak Lima tahun yang lalu Pemerintah provinsi Masuk di inkubasinya KPK Didampingi oleh KPK Dalam menyusun segala macam Segala macam Alhamdulillah Alhamdulillah Ada hasil yang signifikan Antara lain Pertanggung jawab keuangannya Pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan Tahunan Pemprov Sudah lima kali WTP terus Alhamdulillah Tetapi kenyataannya Masih ada saja korupsi-korupsi terjadi Berarti Masih ada sistem yang lolos Dari mereka Masih saya dengar Untuk pindah saja Masih perlu Ya uang apa gitu namanya Apa sebutnya Ini kan Merit sistem tidak dilakukan Aja selektivitas prioritas tidak dilakukan Akhirnya pemerintahan menjadi tidak efektif Tidak efisien Jadi yang namanya masuk inkubasi itu Hanya diperbaiki di atas Tataran kebijakan saja Pelaksanaannya bagaimana Ini yang berarti saya katakan Tata kelola pemeriksaan Pengelolaan pemerintahan itu Harus betul-betul kembali lagi Menelusur semua Terutama Pelayanan publik Belum lagi masalah-masalah makro Punten Maaf Bapak-bapak Rakyat gak ngerti ketika bapak bicara tentang pengangguran Oke Rakyat gak bisa ngerti ketika kemiskinan Kalau saya melihatnya Berapa orang yang terlantar Banyak gak pengemis Dengan pemulung di kota serang Kalau banyak Berarti orang terlantar Orang miskin dan terlantar Belum dipelihara oleh negara Itu saja Gak usah Teori macam-macam Kalau banyak pengemis Yang kedua Masuk ke panti-panti ureda orang tua Orang tua ternyata Tergeletakan di mana-mana Di rumah ibunya ada yang gak makan Berarti Tidak touching juga kepada masalah Sudah disebutkan oleh bapak adalah touching Down to earth tadi ya pak ya Down to earth tadi Dan kemudian Bapak juga menyebutkan Jika misalnya pemerintah nih pak Sudah menyebutkan bahwa Kami sudah melakukan reformasi Birokrasi Di tata kelola pemerintahan Apakah belum cukup berhasil Sejauh ini Begini Sebuah proses itu Ada input Ada raw input Ada instrumental input Ada environmental input Lalu mereka proses Prosesnya mereka adalah output Keluarnya output Jadi Apa tugas kamu? Oh saya mau bersihkan Sudah dibersihkan? Sudah Saya tidak mau tahu Anda sudah bersihkan atau belum Tempat ini Sebagai rakyat saya bilang Sudah bersih atau belum? Anda bilang Pak tadi sudah saya bersihkan Gak mau tahu saya Yang penting ruangan ini Belum bersih Rakyat tahunya begitu Jadi Sudah pak dilakukan reformasi Birokrasi benar Sudah saya hargai Oke Tapi pertanyaan saya Sudah bersih belum? Kalau belum bersih Ya bersihkan lagi dong Gitu Jadi Ketika mengatakan Kita sudah reformasi Birokrasi gini-gini Oke Sekarang Tanyakan ke masyarakat Apa kamu sudah mudah Sekarang Bikin KTP Di Kelurahan Sudah pak Alhamdulillah Apa kamu sudah Memasukkan anak kamu Sekolah Sudah pak Saya sekarang Anak saya masuk SD Kelas 2 Kelas 3 Tidak pakai bayar lagi pak Gampang diterima Gampang pak Karena dekat dari rumah Oke Alhamdulillah Sudah berhasil Bukan Sudah 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 Kita kecara output Output Bagaimana Berhasil Bagaimana Bagaimana Jadi Kalau anda Sebagai Saya Sebagai Post Saya akan tanya Apa tugas Apa tugas kamu Saya membersihkan Lantai pak Sudah Kamu bersihkan Belum Sudah Pertanyaan saya Kenapa masih kotor Artinya apa Kerja membersihkan Lantai kita Belum beres Ya bersihkan lagi Kalau saya punya Apa nanya Saya marah Karena saya juga Sebagai rakyat Banyak Yang gak bisa marah Saya juga mengatakan Ongkoh Bajuk di bersihkan Tetap baik kotor Itu kira-kira Baik Dan Pak Ruki juga Sempat menyinggong Di pidatonya Tadi pagi Adalah terkait dengan Pembangunan Yang berbasis juga Dengan Lingkungan Seperti apa pak Apalagi saat ini Mungkin kita juga Sedang sama-sama Mengalami Adanya perubahan Cuaca Iklim Dan juga cuaca ekstrim Yang juga cukup panas Yang kita rasakan Di provinsi Bantan Saya Akan Flashback Kemarin PUB Membagi air Secara gratis Kalau gak salah Sampai 15 tanki ya Di daerah Kasemen Serang Utara Bagi air bersih Kerjasama Kita beli airnya Beli airnya Bawa ke sana Dibagikan kepada rakyat Ternyata gubernur Juga melakukan Hal yang sama Ini namanya Tanah air ya Tanah air Tapi airnya beli Tanahnya sewa Apa pantas Jadi Kekeringan yang Begitu besar Ternyata menimbulkan Akibat Susahnya Langkahnya Air bersih Untuk minum rakyat Apa yang terjadi Ternyata semua Si Sadane Sudah semata kaki Sudah semata kaki airnya Ciliwung Gak lebih tinggi Dari lutut Beberapa tempat Sudah bisa dipakai Main bola Sindang hela Nol airnya Pamarayan juga Begitu Artinya Debit air Sudah sangat turun Apa yang terjadi Ketika hujan Cigobang Daerah kampung Kamu di Rakas Bitung Habis sama banjir Satu kampung Hanyut Sampai sekarang Orangnya masih tinggal Di Huntara Labuan Sampai perahu Yang ditambat Di Muara Sungai Hanyut ke laut Sekolah Kerendam Saya ketua PUB Saya tahu kegiatan Teman-teman PUB itu Begitu Apa yang terjadi Serang banjir Tahun yang lalu Eh Awal tahun ini Banjir kan Serang kan Iya kan Belum pernah Denger serang banjir Itu saya nih Orang lama Saya ini bukan Anak baru Baru datang ke Banten Kemarin Saya dari Banten Sejak tahun Sejak tahun 50 Saya di Banten Belum pernah Yang namanya Serang itu banjir Apa kesimpulannya Lingkungan hidup kita Sudah rusak Rawadano Dulu 200 hektar Sekarang Jangankan 200 hektar 4 hektarnya Gak ada Kasian itu Buaya-buaya Di Rawadano Dengan Biawak-Biawak Rawadano Sudah kering Karena apa Dulu Ada sekitar 7 sungai kecil Yang bermuara Dari Gunung Pulau Sari Gunung Asepan Tapi gunung Apa Dari Jiput itu Bermuara Ke Rawadano Sekarang Sudah gak ada Apa-apanya Sudah kering Dulu kita Bisa nangkep Benter Masih bisa mandi Sekarang sudah kering Apa yang terjadi Karena catchment area Di gunung-gunung Sudah rusak Gundul Yang namanya katanya Tanah Perhutani Sudah tidak ada hutannya Dipakai pertanian Juga gak bisa Catchment area kita rusak Daerah Selatan Cileles Gunung Gancana Rusak Dipakai galian tanah merah Galian atras Galian batu Sumber air kita habis Akibatnya kesini kering Nah Kondisi seperti ini Harus diperbaiki Dari mulai pusat Sampai ke rakyat Rakyat harus berhenti dong Membuang sambah di selokan Harus mulai memperbaiki diri Berhentilah dolbon Berhentilah doli Nanti anda jelaskan aja Apa dolbon itu adalah doli Punya cubluk lah Walaupun sederhana Punya sumur resapan Punya bayopori Disiap rumah gak susah kok Caranya bagaimana Gali Semeter dua meter Sampah daun Buang disitu Setelah penuh tutup Maka dia otomatis Dengan lewat Fermentasi alam Dia akan menjadi pupuk Kemudian Pemerintah juga Mesti begitu Reboisasi Pengeruhkan sungai-sungai Pembersihan kembali Danudan itu Semua memerlukan biaya Kasian rakyat Serang ini sawah Serang ini sawah Artinya Artinya apa? Daerah kabupaten serang ini Adalah penghasil padi Terbaik di Banten Karena hasil padi itu Maka Banten Terkenal dengan Perdagangannya Dagang apa? Dagang lada Dagang kopi Dan dagang beas Sekarang orang Banten Sudah kesusahan makan Harga beras sudah naik Sekarang kalau gak salah Sudah ada 14 ribu per kilo Tambah menderita rakyat Nilai angka kemiskinan Semakin bawah Kata pemerintah Oke nanti kita lakukan Beras miskin Itu kan langkah darurat Tapi langkah strategisnya adalah Kembalikan fungsi sungai Kembalikan fungsi irigasi Perbaiki pesawahan Perbaiki catchment area Hidupan kembali pertanian Sehingga masyarakat Bisa Mendapatkan mata pecahnya kembali Isu lingkungan Merupakan isu yang serius Hampir di semua daerah Tapi saya menggaris bawahnya di Banten Karena saya merasakan betul Bagaimana kalau saya pulang Ke Rangkas Bitung Bagaimana kalau saya pulang Ke Gunung Ganjana Betapa keringnya di daerah Kalau saya jalan ke Tanara Ke atas sana juga Sudah susah sekali kita Dapat sesuatu yang bagus Yang hijau Isu lingkungan Kondisi lingkungan Sudah harus diangkat Menjadi isu yang sentral Kalau kita ingin memperbaiki Kembali kemampuran rakyat Baik Dan kalau kita flashback juga Beberapa tahun terakhir Barangkala kita masih merasakan Suasana atau cuaca Yang cukup sejuk ya Pak Ketika kita berjalan-jalan di Serang Namun sekarang mungkin iklim dan cuaca ini Cukup ekstrim dan panas Yang luar biasa Ini juga menjadi satu isu lingkungan Yang harus kita cermati Dan sikapi bersama Memang secara global Ada yang namanya global warming Ada El Nino Oke itu kita akui Tetapi Seglobal-globalnya warming Se El Nino El Nino El Nana El Nani L L L L L L L Kalau lingkungan kita masih baik Tanaman kita masih hijau-hijau Sumber air di bawah masih ada Gak ada apa-apanya mereka Gak akan bisa ngelawat Banten Percayalah sama saya Gak akan bisa Kita sendiri memperbaiki lingkungan kita Untuk melawan yang luar itu Tapi tentu ada pengaruhnya Tetapi tidak serusak seperti sekarang Ya Gitu Baik Tadi Pak Ruki juga sempat men-spill Bahwa pembangunan provinsi Banten Harusnya dikembalikan lagi pada Asal-muasal Sabab-musababnya Mengapa provinsi Banten Ingin dilahirkan atau diciptakan Begitu ya Pak ya Kalau misalnya kita ingin membangun Secara karakter dan kultural Sehingga kita bisa menjadikan Banten lebih berkemajuan Harus seperti apa Pak Jejak kejayaan Jejak kejayaan Banten pernah jaya Pada abad ke-16 Kalau saya tidak salah angka Dari mulai 1571 Sampai 1782 Itu dari mulai Masa pemerintahan Pangeran Surasawan Yang memindahkan Ibu kotanya Dari Banten Girang Ke yang disebut Banten Lama sekarang Membuka secara besar-besaran Sawah-sawah di Serang Kota Serang belum ada Kota Serang baru ada Setelah zaman Daniels Oke Selama itu yang ada Ya Pandenglang Sama Kasemen Dan Kasemen telah menjadi bandar besar Menjadi pelabuhan besar Kalau tidak salah Nomor 5 di dunia Telah bercampur Orang-orang dari Cina Dari Portugis Ada orang Belanda Ada orang Kristen Ah yang bener Buktinya ada Reruntuhan gereja Di sana Ada orang Cina Di sana sudah ada Tapekong Sudah ada Apa namanya Tempat peruk Ini orang-orang Cina Sudah ada Masjid sudah lebih dulu Dan kota itu Sudah menjadi kota internasional Terus perangkat Menjadi jejak Kejayaan Pelan Tidak terasa Hancur Jejak kejayaan Kelajahan Banten itu Harus menjadi Motivasi kita Harus menjadi Drive kita Harus menjadi Tujuan kita Kita harus kembali Jaya seperti mereka Saya ini Bukan keturunan Orang Semarangan Nenek moyangku Orang kuat-kuat Dibuktikan Saya buktikan bahwa Saya pun Bisa seperti itu Ini bukan Bernostalgia ya Pak ya Bukan Bernostalgia Tapi kita Merubah Sejarah Menjadi motivasi Jangan berpayung Di atas Kuburan Jangan menurut Siluling Di atas Teruntuhan Siluling asik Di atas Teruntuhan rumah Yang pernah jaya Itu namanya Tidur Tapi lihat Oh runtuh Rumah kakekku Dulu segini Ide nya kenapa runtuh Tekad saya Tahun depan Saya bangun kembali Artinya kita Mesti berbuat Bukan lantas Main gitar Atas Teruntuhan Banten ku jaya Banten ku jaya Eh rumahnya Masih berantakan Itu namanya Nostalgia Cuma romantisme Tapi tidak Buat saya Keruntuhan Keraton Banten lama Itu menjadi motivasi Untuk menunjukkan Bahwa saya mampu Seperti mereka Walaupun bukan bidang saya Tapi pada bidang-bidang Penghabian lain Kan kita tunjukkan Orang Banten itu Kalau menurut PUB Harus bisa Kabula Kabale Kabalandongan Artinya Dimanapun Kita bisa jaya Ada orang Banten Yang menjadi pengusaha travel Luar biasa Sudah hampir 24 tahun Sekarang termasuk Mungkin dua besar Atau tiga besar Di Indonesia Yang mengerahkan Belasan ribu Orang Untuk Umroh dan haji Orang Banten Jadi ruta besar Bukan barang baru Sebelum orang Jawa Jadi ruta besar Orang Banten Jadi ruta besar Di negara-negara besar Di negara Inggris Di negara Perancis Itu orang-orang Banten Orang Banten Jadi menteri Menteri pertama Jadi yang jadi menteri Itu orang Banten Ibu Maria Ulfah itu Orang Banten itu Keterunan Banten itu Cuma bapaknya ditugaskan Jadi bupati di Kuningan Jadi Justru Kejayaan Banten Masa lalu Men-drive Harus men-drive Orang Banten Untuk bisa menunjukkan Bahwa saya pun Bisa jaya Seperti Para pendahulu Tentu pada bidang masing-masing Dan sudah dibuktikan oleh Pak Kejayaan Haji Maruf Amin Wakil Presiden Sudah dibuktikan Masa sekarang Masa lalu Pak Safruddin Prawiran negara Menjadi Kepala Ketua Pemerintahan Darurat Temuik Indonesia Di Sumatera Sudah dibuktikan Jadi kita Harus menjadi Drive Dan motivasi kita Untuk membuktikan Bahwa orang Banten Juga bisa Pada saatnya Nanti kita bangun kembali Tapi yang penting Kita harus punya Motivasi Motivasi dan semangat Tadi apa ya Baik Pak Ruki Mungkin terakhir Terkait dengan Nanti kita Sebentar lagi Akan berganti tahun 2024 Kita akan Sama-sama Menyikapi Atau juga Mengikuti Pesta Demokrasi Nah lalu Apa harapan Mungkin barangkali Juga sosok Memimpin yang Nantinya akan Ideal Untuk memimpin Banten Kedepan lebih baik Pak Saya terserang Kalau sudah bicara Tentang Tentang 2024 Tentang sosok Ideal Terserang saya Lebih banyak Narik Napas panjang Dan ngelus dada Tapi dada saya sendiri Bukan dada kamu Bukan dada yang lain Ini Karena apa Pemerintahan Provinsi Banten Pemerintahan Kabupaten Dan kota Itu pada Hakikatnya adalah Produk politik Adalah Domen politik Yang menentukan Keadaannya Kekuatannya Pinteri segala macem Adalah Partai politik Ini kita bicara Sistem Sistem politik Kita sekarang Sistem politik Berbiaya tinggi Very very High cost Politik Bambang Susatio Yang ketua MPR Mengatakan Untuk menjadi ketua DPR MPR Untuk menjadi anggota DPR MPR Saya habis 5 miliar Biayanya Anda gak bakal bisa Jadi anggota DPR Karena yakin Anda tidak punya Duit 5 miliar Iya apa iya Betul Pak Saya juga gak punya Untuk jadi Jadi wali kota Jadi Jadi bupati Di Banten ini Gak cukup 40 miliar Saya bisa jadi Wali kota Bisa Tapi suruh cari 40 miliar Gak punya saya Jadi Politik berbiaya tinggi Akan mengakibatkan Tersingkirkannya Orang-orang pinter Orang-orang baik Yang tidak punya duit Yang akan maju Nanti adalah Orang-orang yang punya duit Yang akan mencari duit Yang akan mencari Kekuasaan Mencari duit Lihat kekuasaannya Kalau itu sudah terjadi Kira-kira Apa yang saya bicarakan Tadi ya gak akan Sampailah Orang semua Mereka tidak akan Berpikir tentang rakyat Berpikir tentang duit Contoh konkrit lagi Kalau saya untuk Menjadi gubernur Banten Saya habis katakanlah Let's see 120 miliar Habislah saya 120 miliar Selama 5 tahun Saya jadi gubernur Apa yang saya lakukan Yang saya lakukan Alah mengembalikan uang saya Yang selalu 20 miliar tadi Artinya dibagi saja Dengan 60 Kan 12 bulan Kali 5 tahun Kan 60 120 miliar Dibagi dengan 60 20 miliar Dalam 1 tahun Saya harus mencari duit 20 miliar Untuk apa Mengembalikan modal saya Belum keuntungannya Katakanlah Keuntungan 10 miliar Itu Dalam setiap tahun Dibagi 12 bulan Bagi saja 30 miliar Dibagi 12 bulan Berapa Yang dipikir adalah Bagaimana mencari duit Buat mengembalikan Modalnya Kapan mikir hayat Dan itu terjadi ya Pak Terjadi Kapan mikir hayat Jawabannya gampang Emang gue pikirin Jadi sistem politik yang High cost Akan menyebabkan Orang-orang baik Tergeser Orang-orang pintar Tidak akan memasuk Akibatnya politik Diisi oleh Rent seeker Dan job seeker Orang-orang yang mencari keuntungan Dan orang-orang yang mencari pekerjaan Ya wajar Dia Kalau tidak jadi Jadi politisi Jangan-jangan menjadi pengangguran Jangan-jangan Baik Dan sistemnya juga Dulu ya Yang harus diperbaiki Baru kemudian Nanti kita akan berpikir Bagaimana Sosok pemimpin yang Ideal Untuk Provinsi Bantan Pak Ruki terima kasih banyak Sudah bersama kita Di Sultan TV Tidak terasa Ini sudah hampir Mau satu jam ya Sehat-sehat selalu Bapak Dengan PUB-nya sukses Dan kalau kita tahu juga Bahwa PUB dalam hood Provinsi Bantan ini Mengajukan lima program Betul ya Pak ya Betul Apa saja mungkin Boleh disampaikan Pak Program pertama Yang ingin kami angkat adalah Kami ingin menziarahi Toko-toko Banten Dari Setiap generasi Acara yang kedua Kita ingin melakukan Yang namanya Banten Food Festival Saya terinspirasi oleh Rawon Ternyata mendunia Rawon itu Jawa Timur Tapi Buahnya Bumbu utamanya picung Keluak Banyak di Banten Dan di Banten itu sudah digunakan Yang namanya Ikan picungan Tahu kan Saya ingin mengangkat Kuliner Banten Menjadi kelas Hotel berbintang Tidak cuma sekedar kaki lima Nah ini kita gelar Yang kedua Saya ingin memberikan Penghargaan secara khusus Kepada orang Banten Yang berprestasi Secara individual Yang jago Di bidangnya masing-masing Katakanlah Ada orang Banten Yang Ada anak Banten Yang ikut Olimpiade Matematik Dan menang Kita harus pengharga itu Atau dia ikut Musawakoh Tilawatil Quran Internasional Ternyata menang Kita hargai itu Yang Ketempatan Kita ingin Melakukan Kegiatan Yang namanya Kita ingin menyodorkan Kepada pemerintah Untuk Membuat Sebuah Lembaga baru Yang bernama Dewan Adat dan Kebudayaan Masyarakat Banten Banyak sekali Adat dan Budaya Banten Yang tercecer Dan terbengkalai Mau contoh Boleh Pak Keraton Surasawan Termasuk salah satu Situs sejarah Banten Yang terbengkalai Dari mulai Saya kecil Saya diajak Bapak saya ke Banten Ya seperti itu Kita ingin Membentuk Satu Dewan Adat Dan Kebudayaan Masyarakat Banten Yang nanti akan Mewadahi Itu semua Dan menjadi motor Penggerak Agar Budaya dan adat Banten ini Lestari Berkembang Dan Berpromosi Kelima itu Apa saya lupa UKM itu Saudara-saudara sekalian Sesungguhnya adalah Penggerak Perekonomian terbesar Saya ingat Ketika kita menghadapi Krisis Ekonomi Dan keuangan Dua kali 97 Dan tahun 2009 Penggerak Ekonomi Indonesia itu Ternyata UKM Jadi perbelanjaan Kita ingin UKM-UKM ini Jangan disamaneaken 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 Alah Dibinalah Cara masaknya Kita perbaiki Kalau dia UKM-UKM Masak Kalau dia UKM-UKM Kerajinan tangan Cara Ada dekran asda Sentuh Ada yang Membuat kaos Segala macam Dilakukan pendekatan Secara teknis Dicarikan bahan-bahannya Nah ini kita sentuh betul UKM ini Termasuk para pedagang-pedagang ini Kalau dia memang Tupang sate bandeng Coba bagaimana kita Meningkatkan kualitas Dan tampilan Dari sate bandeng Untuk layak Hadir Di Restoran Bintang 5 Karena Pertama Karena enaknya Yang kedua Karena memang tampilannya Pantes Packaging ya Pak ya UKM ini perlu disentuh Secara khusus Dan itu kita lakukan Terus-menerus Betulnya kita punya Seorang wakil ketua Yang menangani masalah ini Dan memang beliau Eksper Lima tahun PUB Banyak yang Masih harus dilakukan Karena memang Banyak sekali Dari Kalau seperti ini Dilakukan oleh pemerintah Ini harus ditutup Oleh PUB Supaya tidak Longgar Jadi banyak celah-celah Dari pekerjaan pemerintah Yang harus ditutup oleh PUB PUB Keliatannya lebih memahami Karena kita berada Di masyarakat Dari masyarakat Dan oleh masyarakat Ini yang saya bilang PUB itu PUB itu Kabula Kabale Kabalandongan Kemana saja PUB diajak Kita bergerak Bidang apapun Diajak glute hayu Diajak dagang Bisa Diajak sakola Diskusi Sudah Mampu kita Karena memang Kita sudah siap Sudah siap Dan sudah terbiasa Menjadi jawara Menjadi champion Menjadi the winner So Please deh Orang Banten Anda jangan pernah lagi Merasa the loser Tapi We have to be The winner Kabula Kabale Kabalandongan Baik Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Taufik Rahman Ruki Yang sudah bersama kita Dalam momentum Special Talk Show Dalam rangka hut Banten Ke 23 tahun Menuju Banten Berkemajuan Ini masih menuju Semoga betul-betul Menjadi maju Nanti apa ya Bukan semoga Harus Menjadi maju Dan harus menjadi Penang Untirta Banten Dalam hal ini Untirta Harus menjadi Center of Excellence Harus menjadi Pusat Keistimewaan Pusat kemajuan Amin Contohnya sudah ada kok Bukunya Sehnawawi Al-Bantani Dijadikan rujukan orang Seluruh dunia Bukan di dalam Banten pernah menjadi Rujukan dagang Orang kalau mau cari lada Cari kopi Cari beras Jangan kemana-mana Kamu ke Banten Sudah pernah Dan ini adalah Bukan beban Jangan dianggap sebagai Beban masa lalu Tapi ini adalah Drive Ini adalah motivation Buat kita Untuk Menjadi Berkemajuan Berkemajuan Amin Sebagai closing seton pak Ada lagi Silahkan Saudara-saudara Ku Dulur-dulur Baraya Orang Banten Tetaplah Pelihara semangat Untuk Banten yang berkemajuan Dalam Bingkai NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Irjen DRS Taufik Raman Ruki SH Ketua Umum Perkumpulan Orang Banten Dan juga Toko Banten Dan termasuk juga Para pendiri Provinsi Banten juga Yang sudah berkiprah Di nasional Dan juga bahkan Internasional Dan Pak Mirsa Nanti kita juga akan Hadir kembali Dalam Spesial talk show Lainnya Masih dalam rangkaian Hood Banten Ke 23 tahun Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh